Pemirsa, masih ditemukan makanan kadaluarsa dijual, jadi pembeli harus teliti. Tim gabungan Pemkot dan Pores Solo menggelar sidak keamanan pangan ke sejumlah toko retail dan distributor di Kota Bengawan. Hasilnya, masih ditemukan sejumlah makanan kemasan yang tak layak edar masih dijual. Pantuan di lapangan, tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota, Dinas Perdagangan, Kantor Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian, beserta tim Satgas Pangan Pores Solo, memeriksa makanan maupun minuman yang dipajang dirak. Baik makanan curah maupun makanan dalam kemasan. Satu persatu sampel makanan dicek, untuk mengetahui apakah masa kadularsanya sudah lewat atau belum. Petugas juga mengecek apakah makanan tersebut mencantumkan nomor PIRT. Petugas pun menemukan masih banyak makanan curah yang tidak menyertakan tanggal kadularsa maupun nomor PIRT. Selain itu, ditemukan pula sejumlah makanan yang sudah melampaui tanggal kadularsa yang masih dijual. Ditemukan pula makanan dan minuman yang kemasannya rusak, sehingga dikhawatirkan kondisi makanan yang didalamnya tak lagi layak konsumsi. Pengawasan keamanan pangan di beberapa pusat-pusat perdagangan dan distributor makanan. Tujuan dari kegiatan ini, kebetulan ini di bulan puasa, kebanyakan pangan-pangan redar lebih banyak daripada di luar bulan puasa, karena menjelang lebaran juga, sehingga memungkinkan kondisi-kondisi makanan yang tidak aman. Oleh tim, makanan dan minuman yang dinilai tak layak konsumsi itu langsung diambil dari rak penjualan dan diserahkan kepada pengelola untuk dimusnahkan agar tak disalahgunakan di kedepannya. Wijayanti melaporkan untuk Jateng Pos TV dari Kota Solo, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!